moda transformasi umum canggih akan beroperasi di ibukota nusantara kendaraan Autonomous Rail Transit atau ART itu bentuknya menyerupai kereta tram tapi tidak menggunakan rail nah saat ini sudah sampai di ibukota nusantara dan juga sudah di unboxing dan siap untuk diuji coba pada tanggal 5 Agustus ini ART dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusi dengan marka jalan dan magnet sehingga kendaraan ini ampuh mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi Kementerian PUPR juga saat ini nih tengah membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom halte yang dibangun berfungsi sebagai tempat charging demikian disampaikan oleh Pak PUPR Basuki Hadimul Jono sementara itu dari Kementerian Perhubungan sudah ada dua rangkaian kereta tanpa rail yang telah tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan dan saat ini ada satu yang sudah sampai di ibukota nusantara rencananya per 5 Agustus ini kereta tanpa rail ini akan dipasang di KN sekaligus di uji coba dan saat ini sudah sampai ya di ibukota nusantara akan sangat bagus kita lihat jika nantinya sudah berjalan mengelilingi di sungguh kebangsaan di ibukota nusantara ini kita pun juga semakin dekat dengan pelaksanaan upacara 17 Agustus yang tersisa sekitar 12 hari lagi jelang hud proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di ibukota nusantara ART nanti akan beroperasi dengan rute mengitari jalan sumbu kebangsaan IKN dimulai dari pusat sumbu kebangsaan kemudian berputar ke sumbu timur dan barat sesuai arah jarum jam kereta tanpa rail ini beroperasi dengan kecepatan jelajah 40 km per jam Budi menargetkan headway atau waktu tunggu di setiap perhentian tram ART ditargetkan hanya sekitar 5 menit semoga tram otonom ini menjadi salah satu ikon transportasi chartres di kawasan IKN diharapkan tram otonom dapat diaplikasikan di wilayah kota-kota lain di Indonesia terutama di Jakarta misalnya, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan dan tentunya juga di berbagai kota di Indonesia selain kereta tram ini juga ada taksi terbang yang sudah diuji coba di Bandara Balikpapan kemarin itu kabarnya nanti juga akan difungsikan di bukota nusantara ini sebagai salah satu taksi canggih di bukota nusantara yang tentunya harganya tidak murah namun yang jelas dengan adanya teknologi ini itu menunjukkan bahwa negara kita sudah maju satu langkah yang melek terhadap teknologi dan tentunya bisa mengalahkan beberapa negara tetangga yang masih jauh di bawah kita terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!